Masa laki-laki pake daster? Ih, emang kenapa laki-laki pake daster lebih maco? Iya. Berotot kayak dia? Jawab, jawab. Gak salah. Gak coba bayangin. Kemacoannya tetep keliatan kan? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Bapak-bapak dirima pake saru minum kopi hitam. Ibunya pake daster. Kalau kebalik. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Apa emang lu tau? Eh lu gak punya moral ya? Balik lagi di Ormas. Dimana ada masalah? Disitu ada Ormas. Kita memecahkan rekor. Karena episode-nya sudah segini lama. Kita belum pernah diserang Ormas beneran ya. Luar biasa ya. Penjagaan kuat di depan. Bakar kantornya. He anjing. Orang-orang kayak gini nih. Warga setempat biasanya kayak begini nih. Warga-warga setempat yang teriak-teriak begini nih. Nat. Udah muslim. Kalau gak acara kita percuba loh Nat. Iya kan? Kalau musim tahun depan gak ada lockout 2 dong. Kok lockout sih? Yuk lanjut. Oke. Tapi kali ini berbeda. Karena biasanya kalau kita ngundang bintang tamu kesini. Pasti bintang tamunya cowok-cowok brengsek. Tolol kadang-kadang gitu kan. Ada mantan narkoba. Kadang-kadang ini juga ada sih. Ada. Tempunmu. Ini beda. Kalau ini cowok-cowoknya ganteng yang kita undang ya. Bener kan? Ini cowok-cowoknya ganteng banget tuh. Ganteng banget. Bukan lu. Gak usah ga 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 ya. Bukan lu. Lu ngapain giri-giri? Ganteng tadi. Luar biasa. Mereka dimana nih? Kontra. Oh. Kontra. Kontra. Silahkan bro. Langsung duduk bro. Luar biasa. Kenapa ya baju? Iya kena sate. Dia makan sate aja berantakan. Enggak berdua doang dong. Yaudah. Langsung aja deh. Oh no. Diki-diki. Diki-diki. Gila-gila. Ambil. Gak usah. Eh bro. Eh bro. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. nah gue mau nanya jadi setiap gue syuting dibilang pukul perut gue grup sekali dua kali dan kenapa-kenapa bos gue begitu Masalahnya bukan dia yang kuat dulu gue ntar membaca masih kebaca wajah Terima kasih udah datang, kita akan bahas tentang AHY kayaknya pindah Gak usah, gak usah Gak usah, gak usah Dia suka bikin kaget gitu dong Tiba-tiba kolonan Terbaru ada begitu masalahnya? Ini masalah negara kan? Kemana? AHY kemana? Kemana-mana Ke gym Dia mau bahas apa nih? Ntar lo, lo tau ide Jayak gak? Lo tau gak? Lo tau gak? Enggak, ya udah Enggak tau Sama Gue nge-nge-nge Ada waktu itu gue kena Seolah lo gue kayak bego, bego Lo gak tau kan? Enggak benerin orang tulang apa? Emang ada? Emang kalo aktor? Enggak ada yang tau Eh, satu Indonesia tau ide Jayak itu ngebenerin tulang bengkok Kemana gak tau nih berdua? Lo bengkok aja gak tau Jangan-jangan Coy memang Ide Jayak benerin bengkok, kalo benerin gue Wah, bengkok semua Bengkok 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 Oke, tapi kita gak mau bahas itulah ya Jadi kontra Kontra pro Oke, silahkan berdebat Silahkan kontra Silahkan pro Tentang kalo Cowok tuh harus maco Cowok tuh harus maco Gue pro dong Cowok tuh harus maco Iya kan? Kali tau begini Aduh 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 Itu lo gue pernah dikatain toxic masculinity Kalo ada toxic masculinity harus ada toxic feminist dong Oh iya Gak ada Pokoknya cowok tuh harus maco Silahkan di kontra silahkan pro Gampang dong Gak ada cowok-cowok lembek Gak ada cowok lembek Gak ada cowok-cowok lembek Gak ada sampe muka 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 Gak ada cowok tercipta untuk Gak ada sampe muka Gak ada sampe muka Gak ada sampe muka Tercipta untuk apa? Yuk kita lagi main peran Jangan kalah dong Tercipta untuk apa? Dudukin lu Duduk Iya Cowok Menurut gue sih ya Jangan menurut gue Jenggong 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 Cowok harus maco Modal utama untuk membuat cewek terposona Ya harus maco Ya iya Kalo cowok ga maco, ya bukan cowok dong. Tapi kalo cowoknya terlalu maco juga ya. Kalo dia ga punya rasa feminimnya, gimana dia bisa ngertiin cewek? Ngomongin feminim. Kita terlahir feminim. Feminim itu kan bisa dibentuk. Itu kan tinggal rasa kepekaannya aja si cowok. Mengerti bagaimana si ceweknya, seperti apa. Kan begitu. Tapi emang kalo cowok itu... Kenapa si cowok harus dibilang maco? Kenapa ya udah biasa aja gitu. Kenapa harus bilang gue maco? Kenapa gitu? Ya karena kita diciptakan Tuhan. Emang buat maco? Kode hati cowok yang kuat. Karena udah kode hati, kenapa lu harus gempar-gembur kalo gue maco? Bukan. Bukan mengklaim bawa maco itu adalah gue maco. Bukan. Orang melihat identik dengan maco itu adalah... Kerjaan-kerjaan yang cowok banget. Contohnya? Kuli. Betul. Kuli kan. Cuk, cuk. Gitu kan. Ngebatu. Cuk, 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 cuk. 5 hari kelar. Coba kalo ga maco. Gimana? Hmm. Gak bagus. Gerang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi emangnya kan lebih lama, tapi lebih perfeksionis. Lebih kuat gitu sebenernya. Gak apa punya rumah tinggal di Ruko dong. Kelo-kelar-kelar bagaimana urusannya. Tapi ada ga kuliah yang feminim? Kuliah yang feminim? Kuliah yang feminim? Jadi misalkan pas malu gitu. Gak ada. Enggong. 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 Kita bro, bro. Jangan. Jangan. Kenapa lo kontra ya? Kenapa lo ga suka? Lo ga suka maco-maco. Kontra ya? Menurut gue emang. Jadi cowok harus feminim kayak... Devin Nicole ditanggap premiere pake kemben gitu bener. Pake dress. Pake dress gitu bener. Ya engga. Karena gue ga fragile sama masculinity gue. Jadi mau apapun yang gue pake, ya gue tetep ngerasa... Ya gue cowok aja gitu. Walaupun lo suka pake baju-baju perempuan pas lo premiere film. Iya. Masalah banget sama baju-baju perempuan. Kira-kira. Kita pake bajunya ya. Hatinya. Ukur. Badanya gede-gede banget. Oh gede banget. Tolong sama gue mah kalah gue. Jadi menurut lo, lo melihat cowok dari mana? Cowoknya dari hatinya. Eh dari hatinya, dari kelas lu. Iya, dari kelas lu. Kita ga bisa. Kita dari tampilan dulu deh. Tampilan grooming yang udah cowok banget itu baru pas. Iya. Bersanding dengan cewek cantik pas cowoknya maco. Iya. Tapi ngapa sih kok kayak insecure gitu? Iya. Kenapa harus... Kenapa harus menunjukin dunia kalo kalian itu cowok gitu. Iya. Kenapa harus menunjukin juga? Kenapa harus menunjukin juga? Iya lah. Dengar kata Grand Vlady. Apa? Terpesona Kupada pandangan pertama Gak ada pandangan pertama kalo si cowok gak maco. Ya kan? Cewek kan bilang begitu. Keren banget nih. Gimana mau pandangan pertama kalo gak jadi dua drop dia begini? Ya kan? Setuju. Setuju. Gue ngaco aja sih tadi dia. Gimana? Gak sih cowok harus maco sih menurut gue. Definisi maco menurut kalian dan definisi maco sebenernya itu apa? Jawab. Pasti ini tuh jawab. Susah nih. Jangan. Definisi maco itu. Menurut kalian dan definisi maco sebenernya? Ketika dia berdiri. Dia berdiri sebagai laki-laki. Itu maco. Ketika dia mendekap. Dia mendekap sebagai laki-laki. Contohnya? Gimana ya contohnya? Dekapannya? Menjaga gitu sih. Kan mau sini aja ya? Biar aku yang angkat. Berat. Berat. Gimana sih maco? Susah. Apa? Susah bukan maco susah gue. Gimana deh defini maconya gue? Gue ke gym juga kagak. Kenapa kita gak yang kontrasi? Gak bisa. Gapet banget. Gak bisa kita harus aktual kita disini begini. Cowa harus maco. Kalo gak maco, gak bisa cium gulian 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 gulian. Emang yang bilang kalian maco itu berapa orang sih? Gak ada. Itu gak ada yang bilang. Tapi gue gak tau. Kenapa lo gak suka misalnya ada definisi cowok maco dan gak maco. Kenapa? Kenapa? Ya simple aja. Karena memang kita udah bentuknya seperti ini gitu ya. Seperti ini gimana sih? Gak perlu buktiin lagi. Ya kita gak perlu buktiin lagi. Oh banyak kok yang bantu-bantu kayak begini tapi... Apa? Bantuin. Bantuin. Banyak kok ketinggalan semua. Bantuin. 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 Maksud temen saya. Kan lo maco harusnya gak takut dong. Ayo coba. Lanjutin kalimatnya tadi. Ya gak definisi. Lo gak? Apa? Cushishah. Definisi. Definisi cowok maco. Definisi cowok maco. Kenapa lo kontra? Lo gak suka. Berarti lo pro? Gue kontra dengan pemikiran ini. Yang terlalu keras ini. Keras gimana maksudnya? Ya lo harus... Gue maco gitu. Enggak harus gitunya. Biasa aja. Iya. Santai aja. Santai aja. Karena kan ya emang... Kadang-kadang lo harus lembut. Gitu kan. Lo gak laki. Masa cowok lembut gini. Kamu kemana? Ya gak laki. Bukan soal itu aja deh. Kayak misalnya pakaian. Misalnya pake dress. Kalo emang cowok. Lo pake dress. Ya... Tapi kalo lo ngerasa cowok. Ya udah. Lo tetep cowok. Apa bedanya dress? Ini bakal kontroversial ya. Gimana? Gimana? Gimana cari? Gimana cari? Gimana cari? Gimana cari? Apa bedanya dress? Long dress. Sama baju gamis. Oh. Gimana? 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 Sama-sama dari sini. Bolong. Sama-sama panjang. Bedanya gak ada corok doang. Ntar. Tempon Habib Jafar dulu aman gak? Gimana? Gimana? Ini pertanyaan logikal aja. Logik aja. Padahal sama-sama panjang. Iya, iya. Sama-sama long dress tapi beda fungsi. Nah dia bilang aja long dress tuh. Bobertil setuju dong. Iya. Siapa? Bentuknya long dress. Bentuknya long dress. Satu gamis. Satu long dress. Tapi beda fungsi. Gitu doang. Cuma karena beda coraknya doang. Beda coraknya doang. Iya. Fungsinya sama. Javier diem, diem, diem. Dia jangan-jangan. Fungsinya sama katanya. Iya. Iya. Aduh masuk ke agama. Ini pakaian kultur aja bukan masuk ke pakaian agama. Jadi menurut lu kalau cowok pake dasar itu normal? Orang-orang di Arab itu sebutannya kan gamis. Tidaknya gak? Dibilang dasar karena sudah masuk kultur Indonesia namanya dasar. Mungkin orang Arab juga bilang gamis dasar. Bentuknya sama gak? Bentuknya sama gak? Bentuknya sama gak? Bentuknya sama gak? Saya mau dibilang datar itu, enak. Jadi amal kan, disitu kan. Cuman beda istilah saja. Beda istilah, beda istilah. Iya beda istilah saja mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Oke oke, jadi menurut kalian orang-orang di sana, di timur di tengah, nggak maco? Maco? Maco banget lewatnya Tadi lu bermasalahin gua pake dress Oh beda Kenapa? Kalo dunia apa? Kalo duster itu di Indonesia, ini tuh dengan ibu-ibu Masa laki-laki pake duster? Emang kenapa laki-laki pake duster tapi maco? Iya Berotot, kayak dia Jawab, jawab Gak salah Kemacoannya tetep keliatan kan? Nggak bisa Nggak bisa Gak bisa Bapak-bapak di rumah pake saru minum kopi hitam, ibunya pake duster Kalo kebalik Jangan terbalik Jangan terbalik Apa emang lu tau? Eh lu gak punya moral ya? Berat sih berat, anginnya keluar Jadi maksudnya bapaknya pake duster, ibunya pake duster Waduh Waduh itu agak melawan kodrat sih itu sepertinya Iya Aku yang laki banget tuh Gak bantu bro, gue bantu bro, gue mendengar pembicaraan ini gak Gak setuju sama mereka Tampilan anda udah maco banget Tampilan anda udah maco banget Kenapa kita ada kesini Tampilan gua maco tapi gua suka coba pake duster lah Eh aneh Jangan sebutnya gitu dong Oke kalo gitu aku bisa pake duster biar Ambil kursi, eh gapapa itu aja udah Itu aja udah Itu aja udah Ya udah Oh biar laki duduknya gitu ya Kayak gitu ya Ini yang kita api kontra ya? Kontra ya Kontra ya Lu kurang apa? Lu jim bro Gila Lu cok gak usah ngomong lu ya Badal lu tuh udah kayak sinetron jaman dulu Om jim Gak gak gue tadi Gue bermasalah Kenapa kalo dia mau pake duster Kenapa emang? Gak masalah dong Badan-badan dia Iya Dimasa cowok Gak masalah dia pake duster Gue Dia pake long rest Sekarang kalo bini lu Tapi lu pake duster lu Cara dalemnya apa ya bro? Gak masalah sih Masih ya Masih Masih? Gue g-string Gak pake g-string Gue pake begini Gue g-string Kok sama? Kok sama? Tolongin karakter ya bro Tolongin karakter Tolongin karakter In karakter Terus kalo daripada lu Sekarang lu bilang lu maco Tapi ternyata lu gak maco gimana? Eh lu tau dimana Hah? Iya kan banyak yang kayak gitu kan Siapa dude? Iya kan lu contohnya Lu gak lupa tau gua begini Gila lu Ya udahlah Gak tadi kalau masih siapa? Dia bener kata maco Tapi gak maco siapa? Iya kan lu Katanya maco gitu kan Gua punya temen Serius nih Kayak dia ngomong bener-bener Gua punya temen juga gitu Maksudnya? Keliatannya maco Padahal gak maco Iya Siapa tuh orang? Siapa tuh? Kawin cuman gara-gara perambung gari Kandu Wah itu kalo itu mah Saya kenal dong Wah itu kalo itu mah Saya kenal dong Saya kenal dong Saya kenal dong Itu gak spesifik sekali Iya dong Iya dong Iya dong Iya dong Ini satunya banyak ini Saya kenal ini cuma Ada ya? Ada itu laki Laki Gimana ya Nat? Kalo gua udah tau aja Gimana maktanya? Gua pengen tau Kenapa lu bilang Cowok pake daster normal? Ya kenapa? Tadi kan dia udah jawab Jadi Orang Skotlandia pake Plok pembak Bagian dari kultur mereka Eh gak usah gender gitu lu Wah Wah gila Eh becong Painannya curang Curang lu gak usah gender-gender gitu Dia pake daster dia jago tinju Nah iya Tapi lu sampe dasteran Tanding tinju sih gua kebukin Jangan-jangan 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 Fotoshoot kan boleh Fotoshoot boleh Lu gini-gini Cewek Cewek dari Lu buk hatinya Merasa terlindungi Kau lu tau? Kan dari sudut pandang cewek Gua mewakili cewe-cewe semuanya disini Sorry Jangan gitu dong Gua mulai Cepet cerang Kalo ini kan buat banyak ya Cepet Ini kan satu dua Itu buat banyak Gua mewakili cewe-cewe Coba tanya nih satu-satu dari mereka Mereka jauh lebih terlindungi ketika si cowok itu dalam grooming yang cowok banget Iya kan? Kalo ceweknya Gimana ngerasa terlindungi Gimana Kalo kita kemul tiba-tiba pake daster Ih Ceweknya juga kayak Ih bencong ya Gila Gila Cowoknya jawab ember Gila kan kita nggak tahu mungkin lagi ngobat enggak kan lagi ini dulu aja bikin tema baru deh dibawahnya deh iya kan udah berhenti oh iya sih abis berhenti masih pake daftar gak? eh apa? masih pake apa? abis berhenti malah makin pake kan? daftarnya kan? daftarnya kan? daftarnya kan? oke sekarang ngambil contoh yang lebih internasional ya hair style menurut lu macho? macho menurut gua? magung pake baju aja gitu baju-bajunya kan agak aneh dia lu tanya cewek-ceweknya macho nggak menurut mereka? wah itu agak berat itu agak berat tapi menurut lu hair style macho? sama dediko busier machoan mana? coba-coba lu bayang? gua ada di sini pihaknya gimana lu? ini buat perbandingan aja ini lu hair style sama dediko busier tuh mau begini nggak? kita nggak banding-bandingin karena kita nggak setuju dengan hal itu kalian yang banding-bandingin ya tadi cowok sama cewek dibanding-bandingin kalau maco tuh harus dibanding-bandingin orang gitu ya? kok lah pikir lu nggak maco sih? susah kayak gini susah kalau ngomong-ngomong orang yang gini ya susah susah banget sih susah-susah gua nggak kenal tapi tadi cuma narasi aja narasi cuma antara si hair style dengan dediko busier tidak apple to apple kan? dari secara tampilannya beda beda yang cowok banget orang bisa menilai oh, dedy? gitu kan? secara fisik emang om dedy lebih maco tapi? tapi? nggak ada, nggak ada tapi kalau gitu dong? ada apa? nggak ada? kalau orang-orang insecure tuh banyak ngomong iya itu dia makanya dari awal kan? lu harus maco, lu harus belakang maco bukan comparing iya kan, comparing kita dari tadi diem aja kan? kita jangan balas-balas yang penting doang bukan, bukan, bukan nggak ada cowok banyak ngomong nggak ada ya? nggak, lu seumur hidup kan lu ngomong mulu kalau nggak ngomong kan? ini kurisannya tidak sebesar ini kalau dia tidak ngomong dong iya coba, coba maco tuh apa? iya coba, kita pengen tau ya iya ini kita udah di juri di juri yuk di juri yuk kita harus eke nggak kuat kita balik ya ini harus ada eke nggak kuat iya 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 tuker ya balik nih iya tuker yuk iya tuker tuker ya sekarang indang bari iya tuker di kanju iya tuker gila gila hei cowok harus maco dong ya? harus maco nggak boleh iya tuker iya tuker iya tuker pasi pasi iya tuker si Angli lu pertahaniin maco tapi token berisik gimana ya? menengah dikitkan nih kan? lu lagi jaman sekarang yang bada yang gede-gede nge belok suruh nge benggong bada yang gede-gede namanya yang ganteng kenapa? kenapa cowok harus maco? kenapa? ya karena dia harus menjadi tulang punggung di keluarganya tulang benggong kalau tulangnya benggong kesukaan makanya kalau tulangnya benggong gimana bisa berdiri gitu barah lawan ini kita cap just gini aja deh cowok kita kan gini lebih banyak dutanya kalau kita lihat begini ya ccp minim kita lebih menjual dibanding yang cowok kita realistis doang emang gak nyaman ya? kalau keliatan maco gitu liat gua bingung sama definisi maco di Indo aja sih definisi maco tuh kayak apa? iya iya bertanggung jawab eksporisibel terada istrinya itu cikap itu cikap itu cikap bertanggung jawab tuh termasuk jujur loh sorry gue kan ngerti sorry termasuk jujur loh iya jujur jujur itu it's a manly thing itu baru cowok kalau cowok kata-kata bisa dipegang baru Tunggu, kok seksi sih? Cewek kan juga boleh jujur? Maaf? Lo tadi bilang... Lo bilang tadi, jujur adalah hal yang menurut. Berarti cewek nggak bisa jujur. Karena lo kenapa menyerang para perungguan? Waaaaaaah... Eh, nih, nih, nih. Di tangan satu, dibalikin kita yang sama. Kalau ngomongin berubah, lo nih yang maju. Maju deh. Gini, ee... contohnya seperti ini. Pernah ada yang tau, ee... Ip Man? Hahahaha... Tunggu, Tunggu, Tunggu. Ip Man, lo... Bentar, dia mau ngomong, Ip Man pake rock. Masalahnya. Hahaha, iya, iya. Kenapa, Ip Man? Ip Man? Hmm? Pake rock? Hmm? Duduknya begini. Guru silat. Tapi terlihat yang minim. Kungfu! Enggak, ini kan sama dia, guru silat. Tapi cuma kungfu. Kungfu, ya? Kungfu, ya? Wing Chun, wing Chun. Wing Chun, wing Chun, ah. Hahaha... Masih cinta, anak-anak. Masih cinta, anak-anak. Dapat, dia seneng wing Chun, ya? Bisa gak kamu? Bener-bener. Eh, bener gak itu? Itu contoh aja, ngeliat orang ini, Wing Chun duduknya begini. Coba ketel giniannya dia, kalau kan dibantik. Hahaha... Hahaha... Tidak! 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 yang dipukulin maling itu masalah maling-masing maling lu ngumpet di bini lu iya masa aduh-aduh lu keluar gitu makanya stand by bedak dong makanya dong pake kertas gue sama bedak dulu lu kan tadi nge-protes dia pake dress bener gak? iya dong iya dia kalo posting selalu pake dress cewek selalu bergf minim iya nggak baik nggak baik berarti harusnya cowok itu maco eh kita udah disini kita udah disitu masalah lo mah eh nggak Sialk temen saya masih ngerasa dia di situ kok saya disini ya gada cowok ya harus cowok. coba ya kanNIE iya kalo pake feminima itu udah ga maco namanya setuju setuju aja gue sih kita bingung jadinya yuk pulang yuk jangan-jangan kita belum menang ini Oh iya dong pasti setuju nggak kalau laki nggak mau kalah kan lu tadi nunjuk nggak mau kalah kan orangnya mau gua kalah kalau-kalau cewe pakai anting pakai ini kenapa lu gua nggak setuju sama lu kaya gua juga pakai Aduh copot bentar dan kita menang nih satu aja menang iya kenapa apa nih masalahnya dimana ya ya kenapa cowok pakai anting eh sih bukan kota iya dong cowok masih pakai anting gitu Bang Jebri pakai anting eh aku pakai anting Bang Jebri ini bagian dari fashion emang cowok nggak boleh ikutin fashion iya fashion ada pattern deh nggak boleh dong eh kita mau kemana jadi cowok nggak boleh pakai anting karena tidak maco menurut gue betul jadi cowok harus jangan ditindik supaya maco ya bener udah selesai perusahaannya lu tuh tau nanti dia tuh lagi ianya kan kalian kontra kita Diliu kayak harus maco tau, memang udah udah ada harus maco nggak bisa onak, kena kan ada duitnya di bencom gerius dong hh? lanci? gue disini ya on? jangan lu sini dong gue bingung kok gue bingung nggak mungkin temen-temen aja gue udah suruh nge-gym lagi tapi ya udahlah cowok semaco tuh terserah orang lain pilihan lah oh nggak bisa kalau menurut gue sih eh Udin bencok yaudah deh kalau gitu deh kita kalah berarti kalah oke deh kalau gitu iya tapi ini suka ke bioskop kan suka nggak apa-apa cuma nanya aja oh udah suka ke bioskop nggak suka bioskop kan suka suka nonton suka lo suka nonton suka tapi bukan film lo net ini ada film nih judulnya apa why do you love me lo main lo main main nonton gue eh gue sabuk sorry gue cuman saya juga main apa game main juga ya kan gue bisa merem ya kan gak karakter D itu lagi karakter D apa buta iya waduh gue terus terima di sini iya BENJU kan istri memang mener ya bener bener iya kapan aja di liat gue acting iuu gua gua bisa ya enggak dia merem enggak ketemu dong enggak ketemu, dong enggak ketemu, dong enggak ketemu, dong Iya, jadi kalo gua itu lumpuh, total. Ya, layar ke bawah lah ya. Kalo dia? Gua tuh merotak, terus lumpuh dari pinggang ke bawah. Kalo onat? Gua turunetra. Buta. Buta total. Hati. Jadi ke buta, eh ini ga bayang. Jangan bercanda yang gini. Gua cuma mau tau, lu disitu merankan orang buta. Lu baca skripnya gimana nih. Jadi gua baca skrip, baca skrip. Berarti ketika lu meranin tuh lu boong. Gak, gak. Maksud gua, gak, gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, gak masuk. Dia puter. Dengarin ga gua ke sana larinya? Kemana lu? Berarti lu boong kan? Apanya? Waktu lu jadi orang buta tuh lu boong kan? It's just a fucking movie, man. Betul. Berarti lu boong kan? Untuk? Akter itu kan seni dalam berbohong. Itu kan berbohong. Seni dalam berbohong gitu. Waktu si Dodot sama Jeffrey, dia lumpuh, lu gak nanya gitu? Waktunya lu lumpuh gak? Lu gak nanya ke gua, lu tembak. Gak, maksud lu biarkan gua selesai dulu bicara. Gak, gak, gak. Jadi orang buta. Betul. Oke. Waktu lu baca script gimana? Gua boong kan? Artinya, lu main film tuh boong kan? Boong. Karena saat kita bermain film, kita emang harus boong. Kita pemain karakternya bukan kita kalo. Enggak, pertanyaan gua tuh lu boong pada saat... Shit the fuck, Kevin. Shit the fuck. Lu jago banget. Jangan pake kemana dulu. Gua kalah. Gua selesaikan dulu, boleh gak? Boleh gak? Gua kalah. Enggak, enggak. Lu jago soalnya gini-gini. Lu pada saat main film itu boong kan? Boong. Bener kan? Kan namanya acting pasti boong dong. Bener kan? Itu filmnya kapan? Enak nih Beijingnya. Enak nih Beijingnya. Enak nih Beijingnya. Enak nih Beijingnya. 29 Juni. Oh, gua pikir tiap hari. Soalnya tiap hari kan lu acting, Nat. wynald. ��jazah. Minimati curle. Danwani Yakur!! End pursued by Aslla… Asla… Danwaniyor. Natapati apa… Dob 10 micro Danwani… MOR waar… Gengok HopwardANT Dit Terima kasih.